Pemisah sebanyak 15 warga dan pelaku usaha yang kedapatan melanggar protokol kesehatan COVID-19 di saat PPKM darurat mulai disidangkan di pengadilan negeri Cianjur. Para pelanggar prokes COVID-19 dikenakan tindak pidana ringan dengan denda Rp50.000-Rp100.000. Petugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus melakukan penyisiran di sejumlah pusat perbelanjaan di Pasar Muka, Kota Cianjur untuk mentertibkan warga dan para pedagang yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di masa PPKM darurat. Petugas mendapati sejumlah warga, pedagang, dan supir angkutan umum yang kedapatan tidak memakai masker dan langsung digiring ke mobil petugas setelah sebelumnya dilakukan pendataan. Para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut kemudian langsung disidangkan ke pengadilan negeri Cianjur saat menjalani sidang. Para pelanggar prokes kemudian dikenakan tindak pidana ringan berupa denda Rp50.000-Rp100.000. Jika tidak mampu, para pelanggar prokes ini memberikan surat pernyataan untuk melunasi denda sampai batas waktu 3 hari. Namun jika tidak bisa membayar, para pelanggar nantinya akan dijemput pihak kejaksaan untuk menjalani hukuman penjara selama 2 hari. Kena saksinya kenapa? Kena saksinya enggak kena pakai masker. Masa profesinya apa Pak? Saya sopir angkut. Terus tadi hasil dari sidang apa? Hasil dari sidang saya kena denga Rp100.000. Sanggup? Tadi saya sudah bilang enggak sanggup saya, tapi tetap kalau misalkan enggak sanggup di tengah 2 hari. Terus anak mini saya mau dikasih makan apa Pak? Tadi suruh dikisar pernyataan. Tadi belum paling 3 hari kesini lagi. Ini Pak untuk sidang di piring sendiri, untuk prokes, pelanggar prokes ada berapa totalnya? Jadi ini kurang lebih info yang kami terima 15 orang ya. Itu terdiri dari para pedagang atau warga biasa? Campur sih. Ada pedagang, ada warga biasa, ada pelajar dan sebagainya. Heri Setiawan, Bandung TV